Selamat datang di Youtube channel Multitoys Indonesia Bersama saya Satria Troy Wibawa Dan kali ini kita akan mereview sebuah Sebuah GX87 Gator Emperor Saya akan kembali setelah yang berikut ini Jangan kemana-mana Sampai jumpa di video selanjutnya Kali ini kita akan mereview GX87 Gator Emperor Gator Emperor Suka ya? Wah saya suka banget Dulu pengen PO tapi aduh terlalu Makanya tadi asal ambil aja ternyata suka dia Oke jadi ini adalah Sochogokin Gator Emperor Yang kebetulan saya sendiri juga baru tau tampilannya Ini adalah tampilan terakhir atau gimana? Gator Emperor Jadi ini kalau tau Gator Robo dulu di TV Oke Nah ini tuh semacam entitas yang paling terkuatnya Form yang paling kuat Form yang paling kuat Dan itu di Another World ceritanya Another World? Iya Another Dimension? Iya seperti itu Oke Kalau gitu kita buka aja ya Langsung saja kita buka Oke kita buka Jadi ini dalamnya ya? Dapet Dapet Apa aja nih? Stun base Stun base Stun base Selanjutnya ada Gator Emperor nya sendiri Gator Emperor Elang Terus ini jaguar 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 adalah kucing Kucing Jalanan biasanya gitu ya Oke Langsung saja Jadi ini berupa robot berbentuk burung Burung Elang Elang Mungkin ada buku petunjuknya di dalam Buku petunjuk Oke Saya pegang dulu Warnanya merah Merah Kuning Mirip Iron Man Dan ini ada kepalanya Kepalanya ada di Emperor Eagle Eagle nya sendiri Kepalanya Soalnya kan Emang dari Gator Series itu Yang merah itu yang mesti yang kepalanya Kepala Main body nya Main body Nah Jadilah seperti ini Ini bentuk yang pertama ya? Bentuk pertama Sebelum gabung nanti jadi robotnya Hmm Dan ini semuanya pesawat Pesawat Oh Oh Nanti Kayak tipikal-tipikal Gator gitu Oh gitu Awal pesawat Nanti tiga ini jadi satu Langsung jadi robot Yang ini tadi apa? Eagle? Yang ini Jaguar Oh Jaguar Jaguar Yang kucing Yang ini? Yang ini Merpati Eagle Eagle Yang ini Harimau tadi Oh Meruang Meruang Oke Masing-masing ini ada pilotnya ya Kalau di film ya? Ada Ya Dan ini pilotnya sama seperti awal-awal ada Gator? Ya Hampir seperti itu Cuma ini ceritanya beda lagi Yang ini malah Apa ya? Gator Emperor ini Juaran diceritakan malahan Kenapa? Karena itu Dia itu sudah Entitas lain lagi Oh Dari Gator Tapi Dia yang paling terkuat Di dunianya Gator Tapi pilotnya sama Seperti Gator-Gator yang lain? Iya Sama Hmm gitu Tipikal yang Kuning ini gedut Yang ini itu Eh Masaya Yang ini? Yang merah itu Apa ya? Gahar Gahar Yang ini? Yang biru ini Justru mukanya kelihatan licik Oh Asy-asy Dan ini Eh Bisa Digabungkan jadi Gator Satu robot Gator Emperor Iya Nah Kisih-kisihnya nih Oke Kalau dari ceritanya Waktu dia Menggabung jadi satu robot Hmm Itu katanya dia itu Mengeluarkan satu energi besar Yang bisa membuat Black Hole Oh gitu Gak banget Makanya Namanya Gator Emperor I see I see I see Jadi Sekarang kita coba untuk Kita gabungin ya Iya Jadi robot ya? Iya Oke 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 Nah Ini dia Pas jadi Langsung jadi Robotnya Nah Setelah kita Merakit Masang-masang tadi ya? Iya Kira-kira 5-6 tahun ya? Jadi baru jadi Agak susah juga sih Susah ya? Transformnya Agak melibat Agak melibat Tapi akhirnya bisa jadi juga Jadi Dan ini Ada tiga kendaraan Jadi satu ya? Iya Di sini Untuk Konten besinya Yang cokokinya itu Paling banyak itu di Kakinya sih Kaki Oke Justru yang di jaguarnya ini Sedikit Kebanyakan Plastiknya Yang tengahnya ini Oke Ini jadi Perut Nah Jadi jaguar jadi perut sama Sayap? Sayap Oh Terus yang baru yang Eagle ini jadi Kepala Kepala Sama dada gak? Sama dadanya juga Ada Tangan? Tangannya Dari Eagle sendiri Eagle Oke Yang Bear Yang Bear Yang Bear ini jadi kaki Oh Paling berat ini Iya Iya Nah Senjatanya Cuma ada satu sih Emangnya Emangnya Sayangnya Sayangnya Maklum Seroboyo Iya Maaf Jadi ini senjatanya cuma satu Yaitu berupa Kapak Kapak Hati-hati Kapak Raksasa Kapak Raksasa Dan Ini robotnya sendiri Robot Raksasa ya Iya Robotnya ini Gedenya Se-galaksi Se-galaksi Galaksi Yang ini Di Surabaya itu Yang disitu Iya Bukan Kalau itu Bukan Iya Ngomongnya Se-galaksi Bimasakti lah Gedenya segitu Dan Masih bisa Menjadi lebih besar lagi Loh kok bisa Iya Saya juga agak bingung itu Ceritanya Apalagi saya Nah itu Ini Sebenarnya kapaknya sih Gak pernah muncul di Animenya Ataupun Komiknya Soalnya waktu Gator Emperor ini muncul Itu cuma Muncul sekelibetan aja Apa sekelibetan Loh? 5 detik Oh Jadi di filmnya sendiri munculnya cuma 5 detik 5 detik Dan itu Dia menjadi Cameo Bentar aja Sudah Dan itu pun waktu jadi Cameo kelihatan itu Pas waktu jadi Versi Versi Pesawatnya gitu Oh Belum jadi Robotnya kayak gini Jadi pada dasarnya Gator Emperor ini Gak ada filmnya tersendiri ya? Masih belum ada Oh begitu Baik-baik Kedepannya Moga-moga ada sih Amin Amin Ya jadi Gator Emperor ini Di film cuma muncul sebentar Tapi Ini sudah ada Cogokinnya Cogokinnya Iya Bagi kalian penggemar Gator 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 Termasuk Gator Emperor ini Yang belum punya Mesti dikomplitin Beli dimana Jadi multi toys terdekat di kota anda Nah Gitu ya Betul ya? Betul sekali Secara ini Artikulasinya ya Kayak Biasa-biasa aja ya Gini Jadi bisa digerakkan ya Bisa digerakkan Nah Gini Oh Emangnya baunya Cuma Bisa sampai segini aja Oke Kakinya Kaki bisa? Bisa Justru ada Ratcheting joint Oh Kayak revoltex gitu Gitu Awas nyantol Nah Nah Terus di belakangnya Sini Sayap bisa Bisa dibuka tutup Keren Buka tutup gini Kepala bisa gerak? Kepala Bisa gerak Tapi agak Limited ya kepalanya Jadi misalnya Kayak Tegak gini Lurus gitu aja sih Gak bisa kayak 360 gitu Agak susah Emangnya Ya Detil-detilnya anda bisa lihat Dari awal sampai akhir di video ini Jadi Jangan kemana-mana Tetap Saksikan terus Youtube channel Multitoys Indonesia Terima kasih 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 Terima kasih